Universitas Tanjung Pura melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT di Gedung Rektorat Untan Senin Pagi. Kerjasama ini dilakukan sebagai bentuk percepatan pengembangan teknologi di Kalimantan Barat. Rektor Untan Prof. Dr. Tamrin Usman DEA sangat menyambut baik dengan adanya kerjasama ini. Dirinya menjelaskan melalui kerjasama ini ke depan dapat memberikan solusi dalam pembangunan serta penerapan teknologi khususnya di Kalimantan Barat. Saya merespon sangat positif kerjasama BPPT Untan dalam rangka membangun wilayah Kalimantan Barat. Di sini tujuannya tentu saja kita akan memberikan solusi untuk problematika yang ada di wilayah ini. Yang menarik adalah mekanismenya atau modelnya itu BPPT mewakili pemerintah provinsi, dia punya dana, kemudian tenaga punya SDM, kita juga di daerah Untan punya SDM, kita minim dana. Pemerintah daerah juga gitu punya masalah, minim dana. Nah di sini ada titik temu yang baik. Oleh sebab itu saya mendukung dan ini segera kita realisasikan sebagai contoh yang sudah kita lakukan itu di pemerintah kota Singgawang. Sementara Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Unggul Prianto menambahkan, untuk tahap awal dari kerjasama ini adalah menindaklanjuti masalah ilmu teknologi. Selebihnya ke depan juga akan dilakukan kerjasama dalam bidang lain, seperti pertanian atau bidang lainnya yang memiliki potensi. Oh iya, yang umum, yang jelas ya kalau IT kan itu masalah ini, masalah menuju era digitalisasi ya, era government-government ya. Jadi, nah kalau masalah potensi saya kira di sini pertaniannya ada jeruk, ada apa, yang lain itu ya, ikan ya, macem-macem lah, kehutanan. Nah, banyak hal yang bisa kita kerjasama, misalkan bagaimana membudidayakan jeruk, apa namanya, pontiana ya, pontiana yang selama ini sudah dikenal supaya produknya bisa meningkat, tahan penyakit, dan lain-lain. Nah, itu nanti bisa kita lanjutkan ke situ. Melalui kerjasama ini ke depannya diharapkan dapat menjadi titik terang untuk menyumbangkan solusi dalam mengatasi permasalahan yang selama ini menjadi penghambat dalam memajukan daerah. Wahinu Groho melaporkan untuk detanjungpuratimes.com Terima kasih. Terima kasih.